Jelang puncak ibadah haji yang tinggal menghitung hari, Jemaah Kambayuhu Multazam senantiasa mempersiapkan fisik dan mental. Salah satunya dengan memperbanyak ibadah, gudah memohon perlindungan serta kemudahan dari Allah SWT saat menjalani Ar-Musnah nantinya. Jemaah Kambayuhu Multazam senantiasa memanfaatkan waktu sembari menunggu puncak haji tiba untuk memperbanyak ibadah dan memanjatkan doa di Jemaah Kambayuhu Multazam. oleh jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Petugas keamanan pun membuat berikade atau pemisah untuk jemaah yang akan melaksanakan umroh dan yang hanya melaksanakan ibadah saja seperti sholat, berzikir, tadarus, Al-Quran. Hal itu dilakukan untuk memudahkan jemaah saat keluar maupun masuk ke dalam majidil haram. Majidil haram tidak pernah sepi oleh jemaah, terlebih saat memasuki waktu sholat wajib. Jemaah tampak berduyun-duyun memadati area majid baik lantai bawah maupun atas. Ini di lantai tiga, siapa juga penuh dengan jemaah. Ini kanan berdua saya penuh, kelihatannya masih ada peningkatan lagi untuk lantai empat. Lantai berikutnya, alat berat-berat. Pada kesempatan lain, seluruh jemaah keluar tertuju yang diwakili oleh Karu dan Karom mengadakan silaturahim untuk lebih menjalin ukuah dan persaudaraan. Selain itu, juga dilaksanakan rapat koordinasi guna membahas beberapa hal teknis sebagai persiapan jelang pelaksanaan puncak haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.